Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku kelas Hasan Hussein Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Pak Andri selalu mendoakan kalian dalam keadaan sehat Dan selalu dirahmati oleh Allah SWT Pada kesempatan kali ini, pertemuan kali ini Kita akan mencoba mengulas kembali Materi kita yang kemarin baru ada di buku Hari ini kita akan mulai praktekan Jadi yang belum mempunyai software-nya Boleh diinstal terlebih dahulu Nanti kalau sudah yang punya software bisa langsung dibuka Atau mungkin ada yang belum tahu caranya ya Untuk mencari software-nya itu Nanti untuk linknya Pak Andri setaruh di link deskripsi di Youtube ini Untuk caranya nanti link itu silahkan di klik Atau mungkin kalau anak-anak tidak mau ribet Boleh langsung dibuka Google Chrome-nya Tuliskan saja pensil 2D Nah nanti dia akan muncul contohnya seperti ini misalnya ya Pensil 2D Terus nanti dia akan muncul beberapa website banyak sekali Kalian tulis yang paling atas aja Nah kalau sudah Nanti disitu ada beberapa tombol Download Now, Tutorial atau What's New Nah ini yang dipencet adalah yang Download Now Nah nanti ketika sudah di-download Nanti akan masuk ke folder download Ini tutup saja Karena Pak Andri sudah download Jadi tinggal dibuka di folder download Sekaranya bukanya di Explorer Kemudian kalian menuju ke folder download Kemudian disitu ada Cari saja yang tadi kalian download Apa tadi? Pensil 2D Baik Nanti kalian ekstrak terlebih dahulu ya Untuk Nah disini misalnya Nah disini misalnya tadi adalah programnya namanya Pensil 2D Urut abjad ya biasanya P Nah ini kita akan download Ya Ini kemudian nanti untuk Penggunaannya ini di-extract dulu Jadi tidak perlu di-install ini Langsung Jadi di-extract Ya kalau pakai filter sama Diklik kanan terus di-extract Nanti kalau sudah di-extract Nanti bentuknya akan seperti ini Folder seperti ini Ya Kita buka Kemudian nanti kita klik yang Pensil 2D Lambangnya pensil kecil ini Nah ini bisa kalian Pindah ke desktop Caranya adalah di-klik kanan Design to Kemudian desktop Supaya nanti tidak perlu masuk ke folder Dia sudah ada di desktop Seperti ini Oke gitu Sudah Baik Sampai disini Paham ya Oke Untuk download Install Tidak perlu Nanti langsung pakai Atau pemindahannya ke desktop Sudah pantai dijelaskan Kita tinggal buka saja Nah pada pesempatan kali ini Kita tidak ribut-ribut Sampai bikin Sampai gerak Sampai loncat Dan lain sebagainya Tidak sejauh itu Nanti akan kenalkan dulu Fungsinya di dalamnya Itu apa saja Nanti kita coba Satu-satu Kemudian nanti untuk Cara berguna Tidak punya transisinya Dan lain sebagainya Kita akan bahas di Pertemuan berikutnya Gitu ya Pastinya yang pertama Yang harus dibuka adalah Software pencil terlebih dahulu Sudah Ini tampilan awalnya Seperti ini Jadi ini ada beberapa Fungsi nanti Yang kita akan pakai Ini ada menu bar Disini menu bar Yang berisi adalah Menu-menu Ini adalah toolbar Toolbar itu adalah Berisi icon-icon Yang digunakan untuk Fungsi-fungsi yang berikutnya Nah disini nanti Yang akan kita pakai Ada tiga Apa namanya ya Ada tiga lapisan gitu ya Tiga lapisan Tapi nanti kita akan Belajari pakai Factor layer Ya kalau bitmap Nanti fungsinya beda Nanti kamera beda lagi Ini nanti Lebih pro ya Lebih pro Jadi kita Karena masih dasar Kita pakai Factor layer Kemudian kita gambar Terserah gambar apa saja Disini ada fungsi pencil Ya pencil Nah Kemudian di bawahnya Pencil ini ada Penal Bedanya itu ya Jadi kalau pencil tipis Penal agak tebal Disini agak kuas Jadi makin tebal lagi Gitu ya Bisa bedain ya Ini pensil Ini kuas Ini pensil Ini polpen Ini kuas Fungsinya beda-beda Kalau mau gambar Biasanya sih Pak Andri Kalau pensil itu terlalu tipis Jadi Pak Andri ambilnya yang polpen Misal ya Misalnya Lalu ini bikin lingkaran Garis 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 Jadi orang Nah gitu Ini untuk pensil Terus menghapusnya pak Ini erasernya disini Jadi bukan yang ini ya Yang ini Erasernya ini Ini erasernya untuk yang Perbagian Seperti ini Nah kalau mau semuanya Itu baru kalian block dulu Menggunakan Ya Selection tool Selection tool ini Nanti baru di Habus Gitu ya Itu fungsinya Kemudian yang Tata-tata ini ada Move tool Move tool itu untuk Menggerakkan objeknya Kalau bedanya sama tangan pak Ya ini hand tool Kalau hand tool Kita klik Untuk menggerakkan Canvasnya Atau semuanya Nah Layar selayar Tapi kalau Yang move tool Itu untuk menggerakkan objeknya Pak Andri gambar lagi misalnya Misalnya Enggak usah Bentuk ya Angka aja Satu Satu gak kelihatan Misalnya Pak Andri Bikin angka Sembilan Gini ya Oke Sembilan ini Mau Pak Andri pindah Tapi keliru Nggak kliknya Hand tool Kok gak berubah Atau gak terpindah Dari situ aja Nah ini karena hand tool Beda ya Hand tool Kalau hand tool ini Buat Semuanya Tapi kalau Move tool Ini hanya untuk Ya objeknya saja Jadi yang di klik adalah Objeknya Nah kalau mau Ngeklik Itu dipasin yang biru-biru ini Loh mas mbak Nah kalau gak pas Biru-biru nanti Biasanya gak kena Nih Coba ngeklik di luar Nggak bisa Harus pas biru-birunya Baru bisa gerak Nah ini nanti Anak-anak kesemua Bisa gerak-gerakkan Kemana Dari sini ke sini Atau dari bawah ke atas Atau bebas Itu ya Itu nanti Di pertemuan berikutnya Kita belajar fungsi dulu Nah kemudian Disini ada Ini tadi sudah Hand tool sudah Ini ada poligon Poligon ini untuk Membuat Bangun Atau gambar Yang Menggunakan garis-garis Nah seperti ini contohnya Pak Andri bikin rumah ya Atau gak usah rumah Terlalu rumit Kita bikin segitiga Satu Dua Tiga Nah di titik terakhir Silahkan di double klik Untuk menandakan bahwa itu sudah selesai Kalau misalnya Misalnya ya ini klik satu kali Diklik satu kali Diklik satu kali Segitiga kan harusnya berhenti disini ya Kalau cuma di klik satu kali Ini belum selesai Dia akan ikut terus Loh kan Jadi dia mendimungkan Wah gak bisa lepas lah Makanya untuk di titik terakhir Dikliknya dua kali Nah dia harus berhenti Gitu ya Itu poligon Jadi untuk bentuk-bentuk yang simetris Misalnya garis miring Garis lurus Satu garis gak apa-apa Satu garis bisa misalnya begini ya Satu garis ke kanan Yang penting di garis yang Di titik yang terakhir dua klik Double klik Klik-klik gitu Namanya double klik Kalau tidak begitu gak bisa Kemudian ada cat Ini namanya bucket Paint bucket Bucket ini adalah untuk mewarnai Isi di dalamnya Ya Jadi ada isi Ada luarnya Kalau isinya Itu Nanti caranya adalah Kalian pilih warna dulu Jadi jangan di bucket dulu Jangan langsung disiram maksudnya Jadi dipilih dulu Misalnya ya Pak Andri pilih warna hijau Baru disiramkan ke objek yang dimasuk Ingat Ada isi Ada luarnya Kalau isi ya berarti di dalam segitiga Kalau misalnya di luar Ya di luar segitiga Tuh ya Tuh Ini kalau yang seperti suntian ini Ini namanya Eye dropper Ini sama dimana-mana Ini kayak di photoshop juga ada Di korel juga ada Ini fungsinya untuk mencari warna Jadi misalnya nih Pak Andri mau cari warna Yang tidak ada disini Misalnya Disini nanti dia berjalan Nah Warnanya ini apa ya Nanti coba lihat Ini black Nah dia otomatis memilih warna Yang dimasuk Baru disiramkan Ini sudah lah Yang ini adalah namanya Smooth get tool Smooth get tool ini adalah Untuk membuat objek yang Tidak Apa namanya Simetris Menjadi simetris Ya enggak simetris banget sih Maksudnya Ngunoto yang tadinya berantakan Tadi gambar Angka sembilan kan berantakan Ini bisa dipata Dengan cara Ya di klik smoothnya tadi Terus kita tata Per titik ya Jadi pada titik masing-masing Nanti silahkan di klik Terus dibuat Sesimetris mungkin Walaupun tidak sempurna ya Karena Enggak kayak kalau Pakai-pakai photoshop Atau pakai core Tapi enggak masalah Ini membantu Oke ya Pernah lebih seperti ini Ya nanti silahkan dicoba Anak-anak semuanya di rumah Dicoba itu dulu Dipelajari dulu Diulang-ulang dulu Karena nanti Kalau udah mulai Menggerakkan objeknya Akan lebih rumit lagi Oke Sekian pembelajaran TIK pada pertemuan kali ini Semoga bisa membantu kalian Dalam belajar Mempermudah kalian Dalam memahami Tentang Software Pencil Sekali lagi Pak Andri ingatkan Nanti untuk downloadnya Kalau kalian susah Kalian bisa langsung Di Google Chrome Tulis Pencil 2D Gitu ya Atau mau Diklik langsung Di link Yang ada di Deskripsi Youtube ini Juga bisa Demikian dari Pak Andri Andri akhiri Tetap semangat Tetap patuhi protokol kesehatan Yaitu 3M Menggunakan Masker Mencuci tangan Dan menjaga tuara Dan pastinya Jangan tinggalkan sholat senang Maupun sholat gadget Penggian dari Pak Andri Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Estimu Kamu amati akhiri Cerdas Kreatif Berakhlak Mulia Terima kasih telah menonton! Terima kasih.